Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat maanawi channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan lagi kajiannya pada video sebelumnya kita sudah sampai sini sekarang kita ke halaman 117 dan ini video terakhir untuk bab la alatilina filjins nah karena ini panjang dan cukup rumit memahami apa urutan-urutannya saya mudahkan ya dalam bentuk dalam bentuk rincian-rincian jadi saya langsung saja ke situ kerincian baik ini masih tentang la alatilina filjinsi wain atof ta'ala ismi la ala smila walem tata karur la ini kluk nih saya berikan warna putih la nya tidak terulang wajab fathun naqiratil ula wajazafin naqiratithaniah arrof uwan nasbu jadi kalau di atofkan kepada isim la dan la la nya tidak berulang hanya satu saja maka wajib mabni ya alal fathih di naqiratil yang pertama dan di naqiratil yang kedua bisa rofa bisa nasob ini contohnya la hawla wa kuwatun atau wa kuwatan ini bisa dua ya ini bisa marfu bisa mansub jadi kalau di atofkan kepada isim la berarti kesini kan di atofkan ini oleh huruf atof maka wajib dan la nya tidak berulang nih walem tata karur la dan tidak berulang la nya cuma sekali maka wajib mabni alal fathih di naqiratil pertama nih hawla disini wajib mabni alal fathih kemudian di naqiratil yang kedua yaitu yang maktufnya ini boleh rofa boleh nasob sehingga kuwatun bisa kuwatan kalau kuwatun apa argumentasinya maktuf kemana maktuf ke mahal ke mahal la dan isimnya yaitu mahal ibtida nah kuwatun ini maktufnya kesini ke mahal rofa nah kalau kuwatan ini maktufnya kemana maktufnya ke hawla tapi bukan ke lafadnya ini mulai ke mahalnya ya ke mahalnya karena hawla ini fi mahali nasbin ismula ya karena hawla ini mabni kan mabni alal fathih berarti fi mahali nasbin ismula begitu itu yang pertama yang kedua apabila dinaatkan isimula ini maksudnya disifati dengan naat mufrod ini kalimat naat mufrod ini berarti bukan naat mudof atau bukan naat musyabbah bin mudof yang pertama boleh naatnya itu mabni alal fathih boleh mansub berarti boleh mu'rob kan kalau ini mabni kalau ini mu'rob atau rofa marfu ada tiga nih saya langsung aja ke contoh yang pertama yang naatnya mabni alal fathih seperti la rojula zorifa jalisun jadi ini naat nih zorif ini naat nah naat mufrod ini karena bukan mudof atau bukan musyabbah bin mudof nah zorifa ini naat dan dia juga mabni alal fathih karena boleh kan fathah nih la rojula zorifa jalisun tidak ada lelaki yang zorif yang zorif itu mungkin kalau sekarang keren gitu keren, ganteng, pinter nah itu zorif tidak ada lelaki yang zorif jalisun duduk nah boleh juga naatnya ini mansub nih wa nasb ya wa nasbu nah ini mansub la rojula zorifan jalisun kenapa zorifan? kenapa mansub? karena dia naat kepada mahal nasub isimla jadi naatnya itu bukan ke lafad rojula tetapi ke mahalnya rojula ini kan isimla mabni alal fathih fi mahalinas bin ismula nah ini zorifan ini naat ya manutnya adalah mahal nasub nah boleh juga marfu kan dibaca rofa nih la rojula zorifun jalisun kalau jalisun ini khobar ya karena makanya marfu semua nih khobar apa? khobar la khobar la kan marfu sebagaimana khobar? inna nah ini zorifun kenapa dibaca rofa? karena dia naat daripada la dan isimnya yaitu fi mahali rofin bil ibtida nah jadi zorifun zorifun naat manutnya adalah mahal rofa yaitu lam la dan isimnya fi mahali rofin bil ibtida itu boleh ya jadi bisa tiga ketentuan naat naat daripada isimla bisa mabnialal fathih bisa mensub bisa marfu nah ini naatnya naat mufrod ya bukan mutaf atau bukan musyabbabil mutaf yang ketiga fa'in fasola bainan naati wal mun'uti fasilun kalau ada pemisah antara naat dan man'ut fasilun pemisah aukanan naatu gheru mufrodin atau naatnya bukan bukan naatnya gheru mufrod selain mufrod berarti bisa naat mutaf atau musyabbabil mutaf jai zirrof wanas bufakat maka boleh naatnya itu boleh apa boleh rofak dan juga boleh nasab nah kemudian naatnya bisa zorifun bisa zorifan ini kalau apa ini fa'in fasola bina naati wal mun'uti fasilun ini fasil mana naatnya zorif mana man'utnya isimla rojula nah ada fasil itu khobar duluan dikhobar pemisah nah kalau seperti ini dan dan satu lagi dan naatnya ini mufrod maka boleh dibaca zorifun atau zorifan sehingga larojula jalisun zorifun atau zorifan kalau zorifun kenapa sama saja ya kalau zorifun ini berarti dia naat kemahal kemahal rofa' ya larojula itu vimahali rofin bil ibrida kalau zorifan berarti ini naat kepada mahal isimla yaitu mahal nasob naat kepada mahal mahal nasob yaitu isimla ini kemudian kalau naatnya kalau naatnya gherum yaitu mudaf atau musyabah bil mudaf maka si naatnya itu boleh dibaca rofa ataupun dibaca nasob seperti larojula tole'an ini kalau dibaca nasob atau dibaca rofa toli'un sehingga larojula toli'an atau toli'un jabalan hadirun hadirun sebagai khobar daripada la toli'an sebagai apa toli'an sebagai naat naatnya dalam bentuk gherum ufrod karena ini musyabah bil mudaf dan yang keempat wa'izajuhila khobarula kalau tidak diketahui khobarla tidak diketahui berarti tidak dipahami khobarlanya wajabazikru maka wajib disebutkan jadi kalau ingin memahzupkan khobarla tapi kalau dimahzupkan nanti tidak ketahui tidak dipahami maka wajib disebutkan kama masalna sebagaimana yang sudah kami contohkan kata mulif kitab dan jika diketahui khobar lainnya setelah dimahzupkan tetap diketahui maka kebanyakan dimahzupkan kalau sudah paham tidak masalah dimahzupkan contoh ini yang tidak boleh dimahzupkan karena akan menimbulkan ketidaktahuan khobarnya tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah nah seandainya khobarnya ini dihilangkan maka orang yang mendengar dan yang membaca tidak akan tahu apa khobarnya tidak ada seorang pun apa karena itu dalam konteks seperti ini wajib khobarnya dimunculkan tapi kalau misalkan khobarnya tetap akan dipahami meskipun tidak disebutkan meskipun dimahzupkan maka kebanyakan memang begitu dimahzupkan contohnya fala fauta fauta ini isimla khobarnya ini tidak disebutkan karena saat itu sudah bisa dipahami kemudian ladayro ini juga khobarnya tidak disebutkan kira-kira apa khobarnya fala fauta lahum fala fauta tidak ada waktu untuk membebaskan kesempatan untuk membebaskan lahum bagi mereka tidak ada waktu berlari bagi mereka kemudian ladayro alayna ini potongan ayat Al-Quran ini panjangnya begini untuk fauta dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir ini keadaan orang kafir terperanjat ketakutan pada hari kiamat maka mereka tidak dapat melepaskan diri disini mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawakan raka tidak ada tidak ada atau tidak dapat melepaskan diri siapa lahum begitu itu khobarnya keren tidak ada yang kami takutkan karena kami akan kembali kepada Tuhan kami ladayro tidak ada ketakutan ladayro apa khobarnya alayna ladayro alayna seperti lahawla 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 wala kuwata apa khobarnya lana lahawla wala kuwata lana illa billah keren yang terakhir wahidha dahulatla ala ma'rifatin kalau lah ini masuk ke ma'rifah kan syaratnya kemudian harus nakiroh kan isim lah itu harus nakiroh khobarnya juga harus nakiroh ini kalau dahulatla ala ma'rifatin kalau lah ini masuk ke isim ma'rifah awfas olabain habayna sumih fasilun wajabaih maluha wajabar rufu mabardaha ala anham mubtada wakobar wawajab tikraruha nih contohnya langsung lah ini masuk ke ma'rifah maka kalau begini lahnya ini batala amaluha dia batal amalnya tidak berfungsi amalnya tidak lagi menasobkan isim lahnya kemudian yang kedua wajib mengulang lah begini lah lah zaidun fidari wala amrun atau wala umar wala amrun wala amrun kalau ini pakai waw nah wala amrun kemudian kalau yang kedua kalau yang kedua kalau ini kan ketemu langsung dengan isimnya zaidun tetapi ma'rifah kalau yang kedua ini ada fasil ada pemisah antara dengan isimnya ini juga sama sehingga ini kembali menjadi mubtada fidarinya sebagai khobar dan harus diulang wala imratun kembali menjadi mubtada fidari sebagai khobar ini juga sama bagian terakhir daripada pembahasan dan berarti kita tinggal membahas satu topik lagi di jilid pertama ini di babna wasikh dan itu merupakan bab terakhir nanti di jilid satu kitab mutemimatul ajurumia demikian silahkan kalau ada yang bertanya tanyakan di komentar terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima